Saya Scottie, saya sudah tinggal di Papua sekitar 25 tahun dan saya ada hati besar untuk bangsa Papua dan untuk daerah ini. Saya sudah pernah buat video kerja kutukan atau rencana Tuhan. Saya baru datang, saya baru dari Wamena tadi malam, satu dua hari di Wamena dan balik ke Bokendini. Dan saya hati berat karena selama saya di Wamena, saya lihat pemuda-pemudi, anak-anak asli Papua, hampir semua hanya duduk santai, cerita, merokok, makan pinang, menghabiskan uang dan habiskan waktu secara non-produktif. Ada banyak yang gaya-gaya balap-balap dengan motor, 3-4 orang di motor, saya di bengkel selama 7 jam dan ada sopir-sopir, orang asli yang masuk dan memang juga semua merokok, makan pinang, habiskan banyak uang dengan hal yang tidak ada tujuan baik, hanya merusak tubuhnya dan merusak dompetnya. Dan mereka punya mobil-mobil semua rusak gara-gara overloading, per-per patah, gara-gara muatan terlalu banyak. Dan saya lihat, wow, ini mereka tidak beruntung dari pekerjaan mereka, tapi mereka tambah rugi dengan mobil-mobil yang rusak karena tidak pakai sesuai dengan batasan, juga dengan tubuh mereka, tidak pakai sesuai dengan tujuan. Well, dan sebaliknya, saya lihat orang-orang non-Papua yang ada di Wamena. Dan itu seperti semut-semut yang semua ada kegiatan. Mungkin itu jaga kios, tapi mereka sedang kerja sambil jaga kios. Di mekanik di situ, di bengkel di situ, mekanik-mekanik semua dari Sumatera dan semua sibuk kerja pagi sampai malam, 6 hari seminggu. Mereka sangat-sangat produktif. Dan saya ada berpikir, kenapa ada perbedaan ini? Baru yang saya pikir itu kembali ke sistem pendidikan. Di bengkel, saya tanya mekanik-mekanik yang kerja mobil saya. Mereka hanya selesai SD dan langsung mulai kerja dengan orang tua. Ternak babi, ternak petani, dan lain-lain. Tapi sejak kecil mereka tahu, mereka punya tujuan hidup, itu kerja, itu buat sesuatu, menjadi produktif. Kerja untuk dapat sesuatu yang bisa dipakai untuk mereka punya keluarga, untuk bangsa, untuk negara. Dan pola kepercayaan itu sudah ada di dalam mereka, walaupun mereka tidak masuk SMP, SMA. Tetapi SD mereka jalan baik. Tujuan pendidikan itu untuk siapkan orang untuk menjadi produktif, untuk menghasilkan sesuatu. Kita diajar on time, kita diajar untuk bertanggung jawab, untuk berintegritas, untuk jujur, untuk rajin, untuk disiplin diri, untuk mengkontrol emosi. Hal-hal ini semua diajar dalam segala macam pendidikan di dunia, walaupun itu sekolah formal atau sekolah non-formal. Nah, dulu di Papua ada sekolah non-formal. Itu anak laki-laki ikut bapak, dan om, dan kakak, dan belajar kerja. Belajar budaya, belajar semua hal yang diperlu untuk menjadi anggota produktif di dalam dia punya suku, fam, dan daerah. Anak-anak perempuan ikut mama-mama, dan tanta, dan kakak perempuan. Dan belajar untuk menjadi seorang produktif. Tetapi sejak OTSUS, sistem pendidikan di Papua sudah hancur dan tidak jalan. Baru anak-anak tidak ikut mereka punya orang tua, keluarga lagi. Tapi di sekolah juga, sekolah tidak ada kegiatan. Jadi anak-anak belajar apa? Mereka belajar malas, mereka belajar tidak usah bertanggung jawab, Mereka belajar hanya main-main. Mereka ke sekolah, tidak ada guru. Jadi mereka kekali, mandi-mandi, main dengan teman, dan main sepanjang hari. Baru kenapa kita bisa kaget pada waktu mereka menjadi pemuda sekarang, umur 15 sampai 30, dewasa muda. Mereka juga tidak tahu kerja dan tidak mau kerja. Mereka hanya mau main, dan mau cari jalan yang paling gampang. Karena sistem pendidikan non-formal tidak ada lagi di daerah-daerah kami. Baru sistem formal juga gagal total. So, anak-anak bebas untuk ikut mereka punya mau. Apa yang ada sekarang lanjut, masa depan Papua akan seperti apa? Ada banyak migran yang datang dan mereka siap kerja dan usaha. Sambil kami siapkan generasi orang-orang asli di sini yang tidak akan kerja. Kita harus berpikir baik-baik mengenai ini. Karena ini masalah besar. So, bukan tujuan saya untuk menjelekan. Saya sebagai orang luar ada pendapat dari luar. So, saya harap kalau saya angkat cermin sedikit, pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemuda-pemudi bisa mulai menilai diri, evaluasi, berpikir, cari solusi untuk masalah seperti ini. Menurut saya, lebih baik semua sekolah yang tidak jalan, tutup saja, anak dikembalikan ke orang tua dan mereka kerja dengan orang tua. Baru mereka akan menjadi anggota-anggota rakyat yang sangat produktif untuk masa depan Papua. Tetapi kalau tanya pemuda, remaja sekarang mau jadi petani, ah tidak, harus keringat, itu panas. Mereka tidak mau kerja. Tapi mereka belum siap untuk pekerjaan lain. Karena belum tahu matematika, belum bisa dagang, belum bisa apa-apa. Karena mereka tidak ada pendidikan untuk siapkan mereka untuk hal lain. Tapi kalau mereka ikut bapak dan mama, mereka bisa menjadi tukang sensor, jual kayu, mereka bisa menjadi petani, mereka bisa ternak. Dan itu seorang sangat produktif. Ingat, pekerjaan pertama yang Tuhan ciptakan, itu seorang petani. Oke, terima kasih banyak. Maaf, harap tidak ada yang tersinggung. Saya sangat peduli dan mau lihat masa depan di Papua sangat cerah dan baik.